Intro Setelah mengetahui dampak negatifnya, saya menawarkan beberapa rekomendasi bagi pengambil kebijakan terkait penerapan NFT pada games di Indonesia. Pertama, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai potensi dampak NFT pada games sebelum implementasi NFT tersebut masuk ke Indonesia. Saat ini dapat dikatakan tidak ada regulasi yang mengatur implementasi NFT dalam games. Akan tetapi, dengan pesatnya perkembangan dan penerimaan NFT secara global, melarang aplikasinya dalam games bukanlah solusi yang bijak. Dalam hal ini, pemerintah perlu pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dampak positif dan negatif NFT bagi masyarakat di Indonesia. Kedua, kolaborasi antara pengambil kebijakan, industri, dan institusi pendidikan tinggi untuk menyelenggarakan edukasi masyarakat terkait NFT. Minimnya literasi pengguna terhadap NFT menimbulkan banyak dampak negatif. Serupa dengan investasi kripto, investasi dalam NFT membutuhkan pengetahuan yang cukup dan pertimbangan yang mantap. Meningkatkan literasi terhadap NFT akan membuat masyarakat lebih bertanggung jawab ketika melakukan investasi dan meningkatkan kemampuan mereka mendeteksi potensi penipuan atau phishing. Ketiga, setiap upaya monetisasi NFT dalam games harus menyeimbangkan carbon offset atau upaya menyeimbangkan emisi yang dihasilkan dengan mengurangi emisi di tempat lain. Pengambil kebijakan dapat mewajibkan pengembang untuk beralih ke energi terbarukan dan melakukan investasi hijau yang dapat menetralisir emisi karbon akibat monetisasi tersebut. Keempat, sampai pengambil kebijakan memahami dampak negatifnya secara menyeluruh, pemerintah sebaiknya membatasi penggunaan non-fungible token pada games hanya untuk objek digital yang non-transferable dan non-tradable. Sehingga objek digital tidak dapat dipindah tangankan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas. Dengan demikian, pemain tidak dapat mengalihkan kepemilikan atau menjual kembali NFT yang diperoleh dari games kepada pihak ketiga. Pembatasan transaksi ini bertujuan untuk mengurangi risiko spekulasi dan mengeliminasi berbagai potensi dampak negatif. Sebetulnya, potensi ekonomi dari aplikasi NFT sangat besar. Namun sangat disayangkan diskusi publik saat ini hanya terbatas pada aspek spekulasi dari jual-beli objek digital. Sebaiknya pemerintah dapat mengarahkan implementasi NFT untuk hal-hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata sembari memperhatikan dampak lingkungan. Demikian podcast saya kali ini. Sebagai penutup, yang penting diperhatikan terkait NFT adalah jangan sampai kita termakan oleh hype. NFT memiliki potensi positif bagi perekonomian akan tetapi seringkali kurangnya pemahaman terhadap NFT justru menciptakan berbagai risiko yang berdampak negatif. Oleh karena itu, tetap bijak dan berhati-hati dalam bermain dan berinvestasi dalam game NFT. Terima kasih telah mendengarkan podcast Bijak Bermain Games. Podcast ini dipersembahkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Sampai jumpa kembali dalam seri podcast Bijak Bermain Games yang selanjutnya. Sampai jumpa kembali dalam seri podcast. selamat menikmati selamat menikmati